Halo para pecinta battle trude heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mangoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu melamaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan Jiangya yang pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan Momentum dosian bintang 6 miliknya juga pada saat ini benar-benar terpancar membuat semua orang terjekut Ada seruan di lapangan ketika mereka merasakan aura dari Jiangya Bahkan 5 faksi utama dari alam atas dan 3 kekuatan teratas dari alam menengah pada saat ini benar-benar merasakan hawa dingin Mereka tanpa sadar berseru bahwa ini adalah aura dari dosian bintang 6 Apakah pada saat ini orang ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan Ye Jiang? Desisan dingin yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini bergema di seluruh tempat Pemimpin sebenarnya dari aliansi dosian sebenarnya adalah orang ini yang bernama Jiangya Xiaoyan juga pada saat ini merasakan tekanan yang kuat dari Jiangya Merasakan penindasan semacam ini Xiaoyan tahu bahwa Jiangya sama sekali tidaklah sederhana Xiaoyan pada saat ini merasakan tubuhnya tenggelam ketika terkena Momentum yang datang dari Jiangya Tubuh Xiaoyan sedikit bergoyang dan hampir tidak stabil dan meskipun kekuatan dari Ye Jiang telah mencapai dosian bintang 5 Ketika merasakan aura dari Jiangya yang merupakan dosian bintang 6 pada saat ini Xiaoyan jelas bisa merasakan bahwa ada kesenjangan di antara bintang 5 dan bintang 6 Sementara itu di sisi lain Jiangya pada saat ini segera melangkah sedikit dan berbicara kepada Xiaoyan Jiangya berkata bahwa ia ingat namanya adalah Xiaoyan Xiaoyan memang sangat kuat tetapi pasti akan ada pertempuran di antara mereka dan itu bukanlah sekarang Jiangya akan menunggu Xiaoyan di ilusi berikutnya dan Xiaoyan benar-benar harus bersiap Setelah selesai berbicara Jiangya pun memerintahkan semua pasukannya yang bertempur dengan tim fearless untuk segera berhenti Jiangya lanjut menjelaskan jika mereka terus bertarung maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun Mendengar perkataan dari Jiangya ini pada akhirnya pertempuran di antara tim fearless dan aliansi dosian pada saat ini segera berhenti Kedua belah pihak pada saat ini terluka tetapi meskipun begitu luka yang mereka derita tidak terlalu serius Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengatakan apa-apa Tentu saja Xiaoyan juga menyadari apa yang dikatakan oleh Jiangya ini memang benar Jika mereka terus bertempur maka tidak akan ada pihak yang mendapatkan banyak keuntungan pada saat ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan dan segera mulai berbicara kepada Jiangya Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini menginginkan gua pertama di atas Merasakan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tercengang Begitu Xiaoyan datang ke pilar puncak utama bersama dengan yang lainnya Mereka langsung bertarung dengan aliansi dosian dan tidak punya waktu untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Terlebih lagi pertempuran mereka juga memakan waktu dan Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui apapun Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini terkejut semua anggota tim fearless pada saat ini segera kembali ke hadapan Xiaoyan Xiaoyan pun memeriksa kondisi dari semua orang dan setelah menyadari tidak adanya kesalahan pada saat ini Xiaoyan menghela nafas Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiangya benar-benar sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Jiangya pun menggertakkan giginya dan berkata bahwa aliansi dosian mereka adalah orang pertama yang tiba di pilar tersebut Oleh karena itu gua pertama ini secara alami adalah milik dari aliansi dosian Permintaan tim fearless pada saat ini benar-benar terlalu berlebihan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih tidak terlalu peduli Xiaoyan pada saat ini teringat rancang dan seketika segera menoleh ke arah rancang Xiaoyan menatap ke arah rancang yang pada saat ini duduk bersila Dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa rancang pada saat ini benar-benar terluka Bagaimanapun rancang telah menahan serangan kuat dari Ye Jiang dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa khawatir Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera menatap ke arah pilar puncak utama Meskipun Xiaoyan tidak tahu bahwa ada mata air spiritual kuno sembilan warna di dalam gua Tetapi Xiaoyan meyakini gua pertama ini tidaklah sederhana Xiaoyan pada akhirnya perlahan mengangkat kelapanya menatap ke arah Jiangya Dan berkata mengapa Jiangya tidak menyerahkan gua pertama ini kepada tim Fearless Ekspresi di wajah Jiangya pun membeku dan ototnya pada saat ini sedikit kaku Sudut mulutnya pada akhirnya sedikit bergerak dan berkata bahwa mereka benar-benar bertindak terlalu jauh Jiangya pada saat ini tidak akan pernah menyerahkan gua pertama ini kepada tim Fearless Jiangya pada saat ini benar-benar marah atas permintaan dari tim Fearless dan momentum dosian bintang 6 pada saat ini kembali melonjak Kekuatan tak terlihat pada saat ini seolah-olah seperti tangan besar yang menampar ke arah Xiaoyan dan Xiaoyan Namun ketika kekuatan ini benar-benar hendak menghantam mereka senyum di wajah Xiaoyan berangsur-angsur menghilang Mata indahnya perlahan terangkat dan segera setelah itu gelombang energi yang tak tertandingi memenuhi tubuh mungilnya Momentum yang arogan pada saat ini benar-benar segera meledak dari tubuh Xiaoyan Energi ini secara langsung menekan semua momentum milik Jiangya dalam sekejap mata Jiangya di kejauhan pada akhirnya terhuyung mundur dan menyemburkan seteguk darah Saat ini ada ekspresi ngeridiu mata Jiangya melihat sosok mungil Xiaoyan dari kejauhan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka menginginkan gua pertama ini Jika Jiangya masih memiliki keberatan maka Xiaoyan tidak keberatan untuk membunuh satu orang lagi Suara mungil seperti anak kecil dari Xiaoyan pada saat ini perlahan menyebar Suara ini benar-benar mendominasi dengan aura yang sangat kuat yang pada saat ini memancar Kata-kata dari Xiaoyan ini tidak mengancam Jiangya tetapi Jiangya pada saat ini menyadari sesuatu Jiangya tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk memukul mundur Jiangya Merasakan momentum yang sangat sadis dari Xiaoyan sebelumnya Jiangya pada saat ini benar-benar merasa takut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini bahkan lebih ragu apakah Xiaoyan ini adalah putrinya Xiaoyan benar-benar sangat tidak normal dan benar-benar menakutkan Kembali ke Jiangya yang pada akhirnya pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan tidak punya pilihan lain Jiangya pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mengajak anggotanya untuk segera pergi Ada pun mengenai Liang Feng ketika Jiangya mengirim seseorang untuk membawanya Sabi Xiaoyan pada saat ini melesat di udara dan dalam sekejap mata segera memotong kelapa dari Liang Feng Aliansi dosian pada saat ini benar-benar kehilangan dua orang dosian bintang lima teratas yang sebelumnya mereka miliki Tetapi meskipun begitu kekuatan dari aliansi dosian ini belum bisa dikatakan melemah Sebaliknya kekuatan dosian bintang enam Jiangya pada saat ini yang bahkan lebih kuat dari Ye Jiang benar-benar telah muncul Pada akhirnya setelah kepergian dari orang-orang dari anggota aliansi dosian pada saat ini di bawah pilar puncak utama ada perang yang berkecamuk Pertempuran besar seperti ini benar-benar terjadi karena mereka memperebutkan 4.000 gua yang tersisa Meskipun dikatakan siapa cepat ia dapat tetapi pada saat ini peraturan tersebut benar-benar tidak berlaku Tampaknya pada saat ini peraturan benar-benar telah dirubah dengan siapa yang kuat maka ia yang akan mendapatkan kuota dari gua Semua tim benar-benar harus bersaing memperebutkan 4.000 tempat yang telah tersedia Jika tidak maka mereka benar-benar akan segera mati di dalam ilusi ini setelah waktu berakhir Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera membawa rancang yang terluka Mereka pada akhirnya segera terbang menuju ke puncak pilar utama di bawah pengawasan dari aliansi dosian yang terlihat marah Begitu tim fearless melewati 100 gua teratas pada saat ini banyak kekuatan yang kuat menatap ke arah kelempok tim fearless dengan sangat serius Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim fearless benar-benar berani bersaing dengan aliansi dosian pada saat sebelumnya Di permukaan tim fearless tentu saja tidak memiliki kekuatan yang layak untuk mengisi pilar gua pertama Pemimpin mereka hanyalah seorang dosian 3 tetapi meskipun begitu Pada saat ini tidak ada di antara mereka yang benar-benar berani menantang tim fearless Yejang dan Liang Feng dapat dikatakan sebagai dosian bintang 5 terkuat dan pada saat ini benar-benar telah dihancurkan oleh tim fearless Oleh karena itu pada saat ini semua tim hanya bisa memandang ke arah tim fearless dengan penuh keterkejutan Sementara itu ketika Xiaoyan melewati gua kedua pada saat ini Xiaoyan melihat wajah yang familiar Sosok tersebut adalah Lingfei yang pertama bertemu dengan Xiaoyan yang berasal dari alam spiritual Keduanya pada saat ini hanya saling memandang dan tersenyum tipis di udara tanpa berbicara Namun pada saat ini mata seorang gadis yang bernama Feng Chan yang berada di sebelah Lingfei sedikit mengembun Sosoknya segera melesatkan tekanan yang berasal dari kekuatan spiritual yang pada saat ini segera menarik perhatian dari Xiaoyan Xiaoyan juga mengerutkan kening setelah merasakan hal tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Feng Chan dan Feng Chan pada akhirnya segera mengalihkan pandangannya Ia menarik tekanannya dan pada saat ini butiran keringat dingin segera keluar dari dahinya Barulah setelah tim Fearless pergi Feng Chan pada saat ini mengelah nafas lega dan dadanya benar-benar naik turun Feng Chan dipenuhi dengan ketakutan dan bergumam benar-benar sulit dipercaya Benar-benar ada yang tidak beres dengan gadis itu dan ia pada saat ini benar-benar tidak bisa mempercayainya Sementara itu Lingfei pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Feng Chan Lingfei pada akhirnya bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Feng Chan merasakan sesuatu Feng Chan pada akhirnya menjelaskan bahwa kekuatan spiritual yang dimiliki oleh gadis itu benar-benar sangat biasa Kekuatannya hanya sekitar dosian bintang 1 dan dilihat dari fluktuasi kekuatannya Tampaknya ia benar-benar baru menerobos ke dosian bintang 1 Mendengar hal tersebut Lingfei pada akhirnya berkata bahwa itu benar-benar tidak mungkin Gadis itu baru saja menekan Yejang Bagaimana mungkin seorang dosian bintang 1 bisa menekan dosian bintang 5 Feng Chan pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa ia juga berpikir ia merasa salah Tetapi ia 100% yakin bahwa tes yang baru saja ia lakukan benar-benar akurat Terlebih lagi ketika gadis itu menetap Feng Chan jiwanya benar-benar seperti dirasuki oleh seorang roh jahat Mendengar hal tersebut Lingfei pada saat ini hanya bisa mengerutkan keningnya Dan Feng Chan pada saat ini juga menghela nafas Sementara itu pada saat ini di bawah pilar puncak utama Suara perkelahian, jeritan, dan benturan logam benar-benar terdengar sangat berisik Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang bisa melihat kabut keabu-abuan Yang menyebar di seluruh area dunia ilusi Hutan gelap yang sebelumnya sangat luas pada saat ini benar-benar seolah-olah ditelan oleh kabut Begitu kabut ini mencapai pilar puncak utama dan tim yang belum mendapatkan gua menghirup kabut abu-abu putih tersebut Tim yang tersisa ini benar-benar akan langsung dilenyapkan dari dunia ilusi Mereka benar-benar akan dibantai oleh karena itu pada saat ini pertempuran benar-benar menjadi semakin intens Melihat hal ini Xiaoyan yang berada di gua utama juga pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan pada akhirnya berhenti melihat pertempuran kejam ini sebelum akhirnya menerintahkan semua orang untuk segera masuk Begitu semua orang masuk pada saat ini mata semua orang beralih ke gua Hal yang pertama mereka lihat bukanlah mata air roh kuno sembilan warna Melainkan Xiaoyan yang sedang memegang lengan Xiaoyan Semua orang berpikir awalnya gadis ini berasal dari kuil kuno Tetapi sikap intim yang ditampilkan oleh bocah tersebut pada saat ini mematakan spekulasi semua orang Pada akhirnya mereka segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun terbatuk dua kali dan menoleh ke arah Xiaoyue Li Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari Xiaoyue Li Yang terkecuali sepasang matanya seluruh tubuh Xiaoyue Li ini ditutupi perban Sementara itu King Mu'er dan Zeni yang merupakan istri Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar merasa ada sesuatu yang aneh Tentu saja ilusi dari seorang wanita selalu sangat akurat Pada akhirnya keduanya bertanya dengan serempak siapakah bocah tersebut Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menggaruk kelapanya dengan senyum di wajahnya Senyum sedikit malu-malu pada saat ini benar-benar terpancar di wajah Xiaoyan yang tidak pernah terlihat sebelumnya Melihat Xiaoyan yang terdiam pada saat ini Zeni dan King Mu'er segera kembali mulai berbicara Mereka bertanya bisakah suaminya pada saat ini menjelaskan siapa bocah tersebut Mendengar kata suami yang keluar dari kedua wanita ini Xiaoyue Li pada saat ini benar-benar terjekut Sebelum Xiaoyan sempat mengatakan apapun Xiaoyue Li pada akhirnya berkata dengan marah kepada Xiaoyan Xiaoyue Li berkata apakah selain ibu ayah mempunyai istri dan selir lain Xiaoyan pun segera menatap ke arah Xiaoyue Li yang pada saat ini memancarkan mata yang sedikit memiliki fluktuasi kemarahan Ketika semua orang mendengar Xiaoyue Li memanggil Xiaoyuan dengan sebutan ayah Untuk sesaat di seluruh gua pada saat ini suasana benar-benar berubah menjadi hening Tentu saja saat sebelumnya semua orang benar-benar sibuk bertempur melawan orang-orang dari aliansi dosyan Oleh karena itu secara alami mereka tidak pernah mendengar Xiaoyue Li memanggil Xiaoyuan dengan sebutan ayah Pada akhirnya mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada saat ini Apakah ini adalah anak dari nona King Mu'er atau dari nyonya Zenny? Tetapi jika itu permasalahannya hal itu benar-benar tidaklah mungkin Mereka belum pernah melihat baik nyonya King Mu'er ataupun nyonya Zenny sedang hamil Namun mengapa pada saat ini Tuan Muda Xiaoyuan tiba-tiba mempunyai anak yang berada di ilusi? Xiaozan juga pada saat ini benar-benar terengangak dan bertanya apakah ini adalah anak dari Tuan Muda Xiaoyuan? Kekuatannya pada saat ini benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Tuan Muda Xiaoyuan Semua ini benar-benar tidak mungkin dan sepertinya gadis ini pasti anak angkat dari Tuan Muda Xiaoyuan Diskusi di antara semua orang pada saat ini terus berlanjut Zenny dan King Mu'er juga pada saat ini benar-benar sangat tercengang dan berpikir mungkinkah selain mereka Xiaoyuan pada saat ini benar-benar telah memiliki wanita lain yang berada di luar Wajah kedua wanita itu pada saat ini menjadi jelek saat mereka memikirkan hal tersebut Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini menggelengkan kelapanya hingga pada akhirnya segera berkata agar semuanya mendengarkan penjelasan Xiaoyuan Begitu mendengar Xiaoyuan yang berbicara semua orang pada saat ini terdiam dan menatap ke arah Xiaoyuan dengan serius Sementara itu Xiaoyuan menghela nafas dan segera menjelaskan agar mereka pada saat ini jangan terlalu memikirkan hal ini Ini adalah anak Xiaoyuan dan Sun Er dan ia bernama Xiaoyuan Xiaoyuan pun mengusap kepala Xiaoyuan dan berkata bahwa umurnya pada saat ini telah berumur beberapa ratus tahun Sementara itu setelah mendengar Xiaoyuan yang berbicara Xiaoyuan pada saat ini segera kembali menampilkan ekspresi marahnya Xiaoyuan pada saat ini berkata bukankah ayah pada saat ini benar-benar jahat Mengapa ayah pada saat ini tidak memikirkan perasaan ibu Sun Er dan menikahi wanita lain Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini tidak berdaya Xiaoyuan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Xiaoyuan Xiaoyuan pada akhirnya segera berlutut dan berkata bukankah ibu Sun Er telah memberitahu Xiaoyuan tentang ayahnya Semua ini adalah salah ayah dan ayah pada saat ini benar-benar meminta maaf kepada Xiaoyuan Xiaoyuan pada saat ini mencoba yang terbaik untuk membujuk Xiaoyuan Xiaoyuan juga melirik ke arah King Mu'er dan Zeni seolah-olah meminta bantuan kepada keduanya Namun King Mu'er dan Zeni pada saat ini masih terdiam dan membiarkan Xiaoyuan untuk menjelaskan semuanya sendiri Xiaoyuan pada akhirnya mengelah nafas dan segera berbicara kepada Xiaoyuan bahwa hidup seseorang sangatlah panjang Xiaoyuan perlu waktu untuk memahami semua ini sepenuhnya Tetapi jangan khawatir karena tidak ada keraguan bahwa ayah mencintai Xiaoyuan dan ibu Sun Er Karena cinta diantara mereka berdua hingga akhirnya mereka memiliki Xiaoyuan Selain itu seharusnya Xiaoyuan juga tahu bahwa Xiaoyuan masih memiliki dua orang kakak Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pun sedikit berfikir dan berkata sepertinya ia mendengar ibu Sun Er telah menyebutkan hal tersebut Setelah itu Xiaoyuan menyadari sesuatu dan melotot ke arah Xiaoyuan Xiaoyuan berkata agar ayah pada saat ini jangan berfikir untuk mengganti topik pembicaraan Sebaiknya ketika ayah bertemu dengan ibu Sun Er, ayah harus meminta maaf kepada ibu Sun Er Ayah benar-benar harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas perbuatannya yang berselingkuh Menanggapi hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan meyakinkan Xiaoyuan Xiaoyuan akan meminta maaf kepada ibu Sun Er dan pada saat ini Xiaoyuan juga meminta maaf kepada Xiaoyuan Xiaoyuan benar-benar tidak bisa menemani Xiaoyuan tumbuh dewasa oleh karena itu maafkanlah ayah Melihat Xiaoyuan yang pada saat ini dibalut perban Xiaoyuan merasa Xiaoyuan pasti sudah cukup menderita Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini hanya tersenyum dan semua orang masih terdiam Pada akhirnya setelah permasalahan ini diselesaikan semua orang segera mengembalikan kesadaran masing-masing Mereka pun segera membalikan badan dan menatap ke arah kolam spiritual dan semua orang pada saat ini benar-benar terjekut Tanpa sadar mereka segera bergumam secara serempak bahwa ini adalah mata air roh spiritual sembilan warna Mereka telah merasakan efek peningkatan pesat dari mata air roh kuno pada budidaya sebelumnya Oleh karena itu ketika mereka melihat sembilan warna di hadapan mereka Semua orang tanpa sadar pada saat ini benar-benar sangat bersemangat Xiaoyuan juga pada saat ini benar-benar sangat senang dan Xiaoyuan pada akhirnya mengerti kenapa Jiangya begitu tertarik dengan gua pertama ini Jika Jiangya dibiarkan menempati gua tingkat pertama ini Tentu saja kekuatan dari Jiangya benar-benar akan sangat meroket dan hal itu akan sangat merepotkan Pada akhirnya Xiaoyuan pun menghela nafas dan segera berkata kepada Xiaoyuan bahwa ini adalah mata air kuno spiritual sembilan warna Ini sangat membantu untuk kultivasi dan karena Xiaoyuan telah memperjuangkannya Maka Xiaoyuan pada saat ini harus menyerapnya terlebih dahulu Setelah selesai berbicara Xiaoyuan pun segera menoleh ke arah Xiaoyuan yang pada saat ini tampak sedang asik mengobrol gembira dengan King Mu'er dan Zeni Sepertinya Xiaoyuan benar-benar tidak memperhatikan Xiaoyuan yang berbicara Xiaoyuan juga pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyuan benar-benar akrab dengan King Mu'er dan Zeni Pada akhirnya Xiaoyuan pun menghela nafas dan kembali memanggil Xiaoyuan Xiaoyuan kembali menjelaskan mengenai mata air tersebut dan Xiaoyuan pada saat ini segera mulai berbicara Xiaoyuan berkata bahwa gurunya sebelumnya telah memberitahu Xiaoyuan bahwa ia harus tinggal di dosen bintang 1 selama 100 tahun Xiaoyuan tidak dapat meningkatkan kekuatannya oleh karena itu ia tidak perlu menyerap mata air roh kuno sembilan warna ini Ayah dan yang lainnya pada saat ini bisa menyerap mata air roh kuno tersebut terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini tersenyum dan mengangguk Xiaoyuan secara alami menyadari bahwa Raja Tianjang benar-benar orang yang sangat kuat Dengan guru yang begitu kuat tidak heran jika Xiaoyuan juga pada saat ini begitu kuat Xiaoyuan pada saat ini benar-benar merasa tenang sebelum akhirnya Xiaoyuan segera kembali menekan perasaannya Xiaoyuan pada akhirnya segera memerintahkan King Mu'er Zan Zeni untuk segera menyerap mata air roh kuno Sementara itu Xiaoyuan dan Xiaoyuan pada saat ini akan menikmati waktu berduaan sejenak Keduanya pun mengangguk dan semua orang di Team Fearless pada saat ini segera mendekati kolam Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyuan dan tentu saja Xiaoyuan ingin tahu lebih banyak tentang putrinya Sementara bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini nyemplung ke kolam mata air spiritual Xiaoyuan dan Xiaoyuan berjalan keluar dan hanya menyisakan Xia Zhenghui yang tidak bisa menyerap energi Tetapi meskipun begitu Xia Zhenghui pada saat ini ikut nyemplung dengan semua orang Xia Zhenghui benar-benar berpura-pura seolah-olah ia pada saat ini bisa menyerap orijin abadi Persamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyuan dan Xiaoyuan sedang duduk di bibir gua Keduanya berbincang-bincang dan Xiaoyuan pada saat ini menatap ke arah tubuh dari Xiaoyuan Xiaoyuan sangat penasaran mengapa Xiaoyuan pada saat ini dibalut dengan perban berwarna putih Xiaoyuan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyuan Kenapa tubuh Xiaoyuan ditutupi dengan kain putih seperti itu? Xiaoyuan pun menatap perban di tubuhnya dan sekilas itu memang terlihat seperti kain putih biasa Namun setelah Xiaoyuan bertanya perban di tubuh Xiaoyuan pada saat ini tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan Begitu tubuh Xiaoyuan terungkap ada banyak tulisan padat yang tidak dapat difahami Meskipun Xiaoyuan juga pada saat ini tidak dapat memahaminya tetapi Xiaoyuan dapat melihat sekilas bahwa perban ini bukanlah penutup Perban ini adalah segel dan pembatas yang sepertinya untuk membatasi kekuatan dari Xiaoyuan Xiaoyuan pun sedikit bingung kenapa sekujur tubuh Xiaoyuan pada saat ini dibalut perban terkecuali dengan matanya Kenapa banyak segel seperti itu pada saat ini muncul di tubuh Xiaoyuan Sementara itu di sisi lain Xiaoyuan pada saat ini segera kembali menjelaskan bahwa gurunya telah berkata Xiaoyuan memiliki darah dewa di tubuhnya Oleh karena itu Xiaoyuan harus menggunakan metode ini untuk menyegelnya Bagaimanapun itu bukanlah kekuatan yang dapat ditanggung oleh Xiaoyuan pada saat ini Jika tidak maka darah dewa ini akan langsung menelan Xiaoyuan dan mengubah Xiaoyuan menjadi monster Xiaoyuan pun menantap ke arah Xiaoyuan dengan keraguan dan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyuan dan Suner hidup bersama-sama sebagai manusia di benua Doki Meskipun mereka memiliki kekuatan di benua Doki tetapi jika dibandingkan dengan 3000 alam Tidak diragukan lagi mereka hanyalah garis keturunan yang binasa-binasa saja Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa melahirkan seorang dengan darah dewa Xiaoyuan pada saat ini benar-benar sangat bingung dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyuan Sementara itu melihat kebingungan dari Xiaoyuan Xiaoyuan pun kembali lanjut mulai berbicara Xiaoyuan menjelaskan bahwa gurunya berkata Xiaoyuan adalah orang yang sangat kuat di kehidupan terakhirnya Ia adalah reinkarnasi dari orang tersebut tetapi guru juga mengatakan bahwa waktu dari Xiaoyuan hampir habis Akan ada bencana di dunia bawah dan Xiaoyuan benar-benar harus menjadi lebih kuat Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan Xiaoyuan pada saat ini benar-benar tercengang Xiaoyuan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyuan apakah Xiaoyuan benar-benar reinkarnasi dari orang kuat Xiaoyuan Xiaoyuan pun menganggukkan kelapaannya dan kembali berkata bahwa ia benar-benar penasaran dengan orang seperti apa ia di kehidupan sebelumnya Tetapi meskipun begitu Xiaoyuan pernah bertemu dengan orang tersebut sekali Xiaoyuan pada saat ini kembali dikejutkan oleh perkataan Xiaoyuan dan tertegun Xiaoyuan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya apakah Xiaoyuan benar-benar pernah melihatnya Dimanakah Xiaoyuan melihatnya dan bagaimana hal tersebut bisa mungkin terjadi Xiaoyuan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa semuanya benar-benar-benar Xiaoyuan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa itu benar-benar sungguhan Hanya saja itu terjadi di dalam ingatannya dan sosok tersebut sangat cantik Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan kecantikan yang dimiliki oleh sosok tersebut Kecantikan ini berbeda dengan kecantikan ibu Sun'er dan juga berbeda dengan kecantikan dua istri ayah Ia pernah melihatnya sekali dan sulit untuk melupakannya setelah kejadian tersebut Namun rasanya tidak begitu menyenangkan ketika ia melihat sosok tersebut Pada saat itu ia hanya memiliki separuh tubuh yang tersisa dan rambutnya diwarnai dengan warna merah darah Tampaknya sosok tersebut benar-benar terlihat menyedihkan ketika ia meninggal Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dialaminya tidaklah berarti Pada saat ini ia benar-benar ingin mendengar cerita dari perjalanan ayahnya Setiap kali ibu Sun'er menyebut nama ayah Wajahnya benar-benar dipenuhi dengan senyuman dan sangat bahagia dan bangga Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyuan sangat penasaran dengan orang seperti apakah ayahnya Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pun tertawa dan berkata jika begitu permasalahannya Maka ayah akan menceritakannya kepada putrinya Sebaiknya Xiaoyuan pada saat ini memasang kuping terang-terang Untuk mendengarkan kisah luar binasa yang dimiliki ayahnya Xiaoyuan pun mengusap kepala Xiaoyuan dan segera menceritakan semua kisahnya Xiaoyuan menceritakan tentang pemandangan dari benua doki hingga ke benua dodi Ceritanya agak panjang tetapi Xiaoyuan mendengarkan cerita ini dengan penuh minat Terkadang ia tertawa, terkadang ia merasa sedih dan benar-benar tertarik untuk mendengarkan cerita Xiaoyuan Pada saat ini seolah-olah Xiaoyuan bisa merasakan semua yang telah dialami oleh ayahnya Xiaoyuan pun perlahan-lahan merasakan sedikit kegaguman dan rasa hormat di matanya ketika menatap ke arah Xiaoyuan Keduanya pada saat ini benar-benar larut dalam perasaan yang dipenuhi dengan kebahagiaan Sementara itu pada saat ini di bawah pilar puncak utama Keributan benar-benar berhenti setelah kabut menyelimuti seluruh area Hal ini juga berarti ilusi pertama dari kontes 10.000 alam telah berakhir Di atas langit pada saat ini suara panjang perlahan menyebar dan mengumumkan peringkat yang dimiliki oleh masing-masing tim Suara tersebut berkata bahwa pertandingan pertama telah berakhir Jumlah kematian tidak diketahui dan peringkat poin tim akan diumumkan Tim Aliansi Doshan membunuh lebih dari 2.000 orang menduduki peringkat pertama dalam poin dan memiliki gua ke-33 Istana Bintang membunuh lebih dari 1.500 orang peringkat ketiga dan memiliki gua ke-4 Pada saat ini semua peringkat disebutkan oleh suara tersebut Tak lama setelah itu suara tersebut segera menjelaskan bahwa tim Fearless yang berasal dari alam bawah memiliki peringkat 3.500 Tim Fearless pada saat ini menempati gua pertama di dalam ilusi Begitu suara ini terdengar di langit sepertinya seluruh pilar pada saat ini benar-benar dipenuhi kebisingan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya